Kelompok kriminal bersenjata menyerang warga sipil di Papua. Akibatnya satu warga tewas tertembak. Penembakan tersebut terjadi di kampung Magataga, Jalan Trans Papua, perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai pada Jumat 29 Mei lalu. Korban diketahui bernama Yunusani, warga Intan Jaya. Saat korban tiba di daerah perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai, tepatnya di Gunung Magataga, korban dihadang oleh KKB, kemudian ditembaki begitu saja hingga tewas di tempat. Saat ini personel operasi Nemangkawi dan Polda Papua berhasil menangkap tiga orang anggota KKB di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya. Ketiga anggota KKB itu berinisial TW, SM, dan OW. TW dan SM ditangkap pada 29 Mei 2020, sedangkan OW ditangkap pada 31 Mei 2020. Ketiga anggota KKB tersebut adalah anggota Kali Kopi yang terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana Mimika pada 30 Maret lalu. menungkali beberapa menunggu senjata menjaga berani melampak kesalahan menungguan tiga orang. Tentu itu ya tiga orang yang harus boleh tetap dikaitan. Dan salah satunya mengebekan bahwa menikus paki kami dan tiga orang oh Terima kasih.